Hari ini aku sambut langkahmu bukan lagi dengan rengikan manja dan aduhan tentang segala keluhanku. Hari ini aku mencoba menuangkan segala bentuk pengabdianku, berbentuk prestasi dalam beribu harapanmu, meski hanya satu dari seribu harapanmu yang kita tunjukkan. Tapi ayah, ibu, detik ini kau lihat putrimu berdiri di depanmu bersama teman-temannya dengan sangat bahagia. Apa putrimu ini membanggakanmu, ayah? Apa putrimu ini membanggakanmu, ibu? Ribuan tetes keringatmu mendoakanku saat kau lantar aku ke sebuah tempat di mana aku rela menjauh darimu. Kau serahkan aku untuk dididik dan dibimbing di sini. Kau usap tangismu padahal setiap waktu kita saling merindukan. Ayah, ibu, hampir seribu delapan ratus hari aku selalu mengganggu waktumu. Hanya untuk bercerita kebedihanku, kesedihanku, dan mengeluh tentang keadaan serta keinginanku. Aku selalu merengek meminta, meminta, dan meminta. Dan saat itu pula, kau selalu mengiakannya dengan nanda khas yang begitu menenangkanku. Apalagi, saat yang sering padukan hanyalah kata boyong. Kau begitu menguatkanku. Kau anggap aku adalah sosok yang kuat. Kau yakinkan aku adalah yang terbaik. Kau selalu bisa membuatku luluh dengan segala petuahmu. Kau peluluh segala rasa sakitku. Setiapku mengeluluh tentang berbagai masalah. Tapi, ayah, ibu, apa putrimu ini membuatmu bangga? Saat uangmu kugunakan hanya untuk bersenang-senang, menyetarakan segalanya agar terlihat sempurna di mata manusia lain. Saat mengharapanmu kepada aku, ku jadikan hal yang begitu biasa. Maafkan aku, jika kesempatan waktunya sedikit denganmu, kau sering kuacukan. Maafkan aku, jika aku hidup hanya hadir sebagai duka dalam tiap bait duniamu. Terima kasih telah menonton!